Kita ke informasi selanjutnya, orang-orang yang berusia lanjut memerlukan kasih sayang dan perhatian yang besar dari orang-orang yang berada di sekelilingnya. Sekelompok anak muda di Jakarta memanjakan para lansia dengan membawa mereka melakukan treatment gratis di salon. Para lansia dari Panti Jompo Al-Islah Barokah Matraman, Jakarta Timur mendatangi sebuah salon di kawasan Benhil semenjak pukul 10 minggu pagi. Di sini, para lansia mendapatkan treatment lengkap secara gratis. Seperti kerimbat, pijat refleksi, dan potong rambut. Kilihatan bertajuk Minggu Ceria ini digagas kelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas VR Charity. Treatment yang diberikan bagi para lansia seperti ini diharapkan bisa menyenangkan hati sekaligus memberikan relaksasi bagi para lansia. Kali ini kita pengen beda gitu, yang memang di komunitas lain mungkin belum ada. Jadi kita coba untuk ajak mereka, memanjakan mereka para lansia ini, acaranya buat treatment. Kegiatan perawatan bagi para lansia oleh komunitas yang berdiri sejak 2013 ini sudah berlangsung sejak 3 bulan lalu. Sebelumnya, mereka melakukan kegiatan sosial lainnya yang menyasar anak-anak yatim dan kaum duafa. Pendanaan berbagai kegiatan tersebut berasal dari donasi masyarakat. Sementara bagi para lansia, kegiatan seperti ini tentu sangat bermanfaat. Seperti yang dirasakan Abdul Salam, pria berusia 72 tahun. Dia mengatakan perhatian kecil semacam ini sangat berarti bagi orang-orang seperti mereka. Terima kasih sayang perhatian orang-orang di sekeliling kita. Karena kami sendiri kan keluarga udah, itu kan ya, sendiri tinggal sendiri. Anak juga ya sendiri-sendiri. Diharapkan kegiatan seperti ini bisa memancing masyarakat lainnya untuk mau peduli dan mencurahkan perhatiannya pada kondisi para lansia di Panti Jombo. Diego Basro, Fordanto Bimentoro, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.